Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya Ano di channel youtube pusatnya cara-cara tutorial android. Oke teman-teman, untuk di video kali ini, saya mau share lagi kepada kalian tutorial gimana caranya aktifkan Shopee Pilater di tahun sekarang ini. Nah, buat kalian yang mau tau tutorialnya, tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info tips tutorial selanjutnya dari channel ini. Bagi para pencinta belanja online, pasti sudah tidak asing lagi dengan aplikasi Shopee. Sekarang, aplikasi Shopee sudah dilengkapi dengan fitur aplikasi Shopee Pilater. Pailater jika diterjemahkan yaitu, beli sekarang, bayar nanti, atau bayarnya kemudian. Fitur ini bisa dikatakan mirip seperti kartu kredit yang diciptakan untuk membantu pengguna Shopee yang ingin berbelanja barang tapi belum memiliki dana yang cukup. Nah, Shopee Pilater bisa diaktifkan oleh siapapun yang memiliki akun Shopee langsung melalui aplikasinya. Tapi, ada beberapa syarat yang diajukan dari pihak Shopee untuk penggunanya yang akan mengaktifkan Shopee Pilater. Nah, syarat-syaratnya adalah, yang pertama, pengguna memiliki akun Shopee yang sudah terdaftar dan terverifikasi langsung oleh pihak Shopee. Yang kedua, pengguna sudah memiliki akun Shopee minimal 3 bulan. Dan yang ketiga, pengguna sering melakukan transaksi di aplikasi Shopee. Terus, yang keempat, pengguna harus mengupdate aplikasi Shopee ke versi terbaru. Dan yang kelima, pendaptaran harus menyiapkan KTP untuk mengaktifkan Shopee Pilater. Lalu, bagaimana cara mengaktifkan Shopee Pilater? Oke, berikut ini adalah panduan lengkap cara aktifkan Shopee Pilater di tahun ini. Oke, langkah pertama, pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Shopee di Google Play Store. Nah, setelah beres menginstall, buka aplikasi Shopee-nya. Selanjutnya, klik menu saya di bagian kanan bawah ini. Terus, klik Shopee Pilater Lite. Lalu, klik aktifkan sekarang. Selanjutnya, cek kode perifikasi OTP yang dikirimkan melalui SMS dan masukkan ke aplikasi Shopee. Ingat ya, jangan berikan kode OTP ke siapapun termasuk tim dari Shopee Pilater. Terus, klik lanjut. Oke, langkah persyaratan pertama yaitu unggah foto KTP. Nah, cara mengunggah foto KTP gunakan kamera belakang untuk mengunggah foto KTP. Posisikan KTP kalian pada bingkai yang tersedia, lalu klik ambil foto. Nah, setelah mengambil foto KTP, masukkan nama dan nick, kemudian klik konfirmasi. Oh, iya, harus diingat ya teman-teman. Kalian hanya dapat menggunakan satu KTP yang terdaftar pada akun Shopee untuk mengaktifasi Shopee Pilater. Oke, selanjutnya masukkan informasi pribadi seperti nama ibu kandung, gaji bulanan, tingkat pendidikan, industri, pekerjaan, nama perusahaan, serta mengisi kontak darurat satu seperti nama, mau saudara, ibu, atau siapapun. Klikkan nomornya, terus kontak yang kedua, siapa juga boleh, mau orang tua, dan hubungannya. Nah, kalau sudah diisi, klik lanjut. Selanjutnya, izinkan Shopee mengakses lokasi perangkat ini, klik izinkan. Oke, selanjutnya, lakukan perifikasi wajah. Klik mulai perifikasi wajah. Arahkan wajah kalian ke dalam bingkai yang ditunjukkan, dan pastikan Anda mengambil gambar di ruang yang terang. Nah, jika ada notifikasi sistem error, silakan coba lagi atau perbaharui terlebih dahulu layanan Google Play, dan pastikan HP kalian terhubung dengan layanan internet. Nah, jika sudah selesai, kalian akan mendapatkan notifikasi Shopee Pilater sedang diproses. Terus, jika disetujui, kalian akan menerima pemberitahuan bahwa Shopee Pilater telah berhasil diaktifkan. Dan akhirnya, pengajuan mengaktifkan Shopee Pilater-nya telah berhasil disetujui. Oke, selanjutnya, pilih tanggal jatuh temponya. Di sini ada tanggal 5 dan tanggal 25. Nah, kalau kalian sudah memilih di antara dua ini, klik aja konfirmasi. Selain itu, perlu diingat bahwa ada resiko yang harus ditanggung pengguna Pilater apabila tidak melunasi tagihan. Shopee sendiri memberikan denda sebesar 5% dan akan terus bertambah. Jika mengalami keterlambatan pembayaran, biasanya kredit limit Pilater akan dikurangi secara otomatis oleh Shopee. Oke, demikianlah tutorial mengenai cara aktifkan Shopee Pilater di tahun sekarang ini. Semoga dapat membantu kalian dalam aktifkan Shopee Pilater. Jika ada pertanyaan mengenai cara aktifkan Shopee Pilater, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan selamat mencoba tutorialnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.